Halo guys, kembali lagi di channel di video kali ini saya akan share apk Google Camera untuk Poco S3 Pro yang juga apk ini bisa kalian gunakan di beberapa smartphone terbaru lainnya yang sudah aktif fitur kamera 2AP nya oke, tanpa panjang lebar lagi langsung saja kita mulai jika nantinya kalian suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys agar kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi pertama kali setiap ada video baru dari channel ini untuk video kali ini agak sedikit berbeda ya guys karena kali ini saya akan share 2 apk sekaligus yang dimana setelah saya coba kedua apk ini bisa di install secara bersamaan di Poco S3 Pro jadi nantinya kalian tinggal memilih mau menggunakan apk yang mana sesuai dengan selera kalian dan langsung saja kita masuk pada cara installnya pertama-tama kalian download terlebih dahulu file apk nya melalui link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi video di bawah untuk apk pertama yang saya gunakan adalah apk dari modder yang bernama BSK dengan kode versi A9GV1A dan jika kita lihat disini ada 5 versi apk ya guys untuk kali ini saya menggunakan versi yang ada di baris kedua ini saat kita klik filenya secara otomatis akan terdownload untuk apk yang kedua adalah apk dari TRCAM versi Spring Release dan yang saya gunakan kali ini adalah apk versi yang ada di baris kedua ini jangan lupa download juga file konfigurasinya ya guys ini penting karena untuk nanti kita gunakan di setting konfigurasi link downloadnya sudah saya sertakan di kolom deskripsi video di bawah oke setelah kedua apk dan file konfigurasinya selesai kalian download kalian install terlebih dahulu file apk nya dan berikan persetujuan pada semua peninan namun sebagai catatan bagi kalian yang sebelumnya sudah penamping untuk menginstall apk Google kamera versi yang lain kalian wajib lakukan clear data ya guys agar bugs atau error di apk versi sebelumnya tidak berpengaruh di apk yang barusan kita install untuk caranya klik dan tahan pada icon aplikasinya sampai muncul opsi seperti ini pilih info aplikasi klik hapus data lalu klik hapus semua data oke jika sudah kita lanjut dengan pengaturan konfigurasinya karena kedua apk ini sudah mendukung penggunaan file konfigurasi jadi kita tidak perlu merubah pengaturannya satu persatu ya guys untuk pengaturan konfignya ini kita mulai dengan membuat foldernya terlebih dahulu dengan cara pada apk versi tiercam kalian masuk ke setelan lalu scroll ke bagian paling bawah kemudian pilih konfigurasi pilih simpan ketik nama apa saja lalu klik simpan sedangkan pada apk versi bsg kalian masuk ke setelan pilih save konfigurasi di baris keempat ini ketik nama apa saja lalu klik save oke jika sudah keluar dari aplikasinya lalu masuk ke file manager buka folder download lalu cari file konfig yang sudah kita download sebelumnya pertama untuk file konfig nya versi tiercam kalian pilih file nya lalu klik pindah pilih penyimpanan bersama internal scroll ke bawah masuk ke folder tier camera buka folder xmlconfig lalu tempel file tadi disini sedangkan pada file konfig untuk versi bsg oke kalian masuk lagi ke folder download pilih file nya lalu klik pindah pilih penyimpanan bersama internal masuk ke folder download buka folder mgc 8.1.101.config lalu tempel file nya disini jika sudah keluar dari file manager lalu masuk kembali ke apk masing-masing ketuk pada bar hitam di samping tombol shutter ini sampai muncul pilihan seperti ini pilih nama file yang sudah kita pindahkan tadi lalu klik restore dan selesai sekarang kedua apk google kamera ini sudah bisa kalian gunakan seperti biasa dan sebagai informasi tambahan buat kalian yang mungkin baru pertama kali menggunakan aplikasi google kamera atau gcam bahwa meskipun poco x3 pro ini memiliki 4 lensa di bagian belakang pada pilihan lensanya ini kalian hanya akan mendapatkan 3 pilihan lensa saja ya guys yaitu 0.6 sebagai lensa ultrawide 0.9 sebagai lensa makro dan 1.0 sebagai lensa utamanya sedangkan untuk lensa depth sensor pilihannya tidak ada ya guys karena memang sejatinya kamera keempat atau kamera bokeh ini tidak digunakan untuk mengambil gambar fungsinya hanya sebagai informasi kedalaman saja makanya di beberapa video saya sebelumnya saya sering menyebut kamera depth ini sebagai kamera dummy ya karena kesannya kamera ini hanya sebagai kamera pelengkap saja oke itu tadi cara installnya dan berikut perbandingan hasilnya dengan stock camera selamat menikmati 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 dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati